Hai gorgeous welcome to my place terima kasih sudah mengklik video ini tidak semua orang yang memiliki mantan terindah yang akan dikenang seumur hidup terutama mantan yang royal tidak pelit dan rajin transfer saat gajian buat para fakir asmara di luar sana hati-hatilah setelah menjadi mantan jangan mudah tergoda untuk diajak pergi-pergi karena belum tentu yang dulunya semanis madu setelah jadi mantan madunya akan tetap manis bisa jadi malah kecut atau bahkan bau bacin seperti kaos kaki yang nggak dicuci sebulan nggak pakai lama watch Nadia dan ketiga saudarinya merupakan anak dari pasangan Sami Eldip dan Jumana kakaknya bernama Sally dan Rasha sedangkan adik bungsunya bernama Jenna Keluarga mereka pindah dari Lebanon ke Kanada pada tahun 1991 setelah sebelumnya tinggal di Amerika Nadia dan saudarinya dibesarkan dengan penuh kasih sayang dia dikenal memiliki kepribadian periang dan terbuka dengan semua orang bagi ayahnya Nadia merupakan anugerah dalam keluarga mereka karena gadis ini suasana rumah akan selalu meriah penuh dengan tawa gadis berambut hitam legam ini seringkali disebut mirip dengan Kim Kardashian walaupun dalam kesehariannya dia seringkali bermakeup dan tampil modis tetapi gadis berusia 22 tahun ini justru bercita-cita sebagai pengacara saat itu dia sedang magang sebagai asisten dalam sebuah firma hukum Nadia dikenal sangat peduli dengan hak-hak wanita dan juga diskriminasi ras hal inilah yang membuatnya ingin berjuang dengan berkarir di bidang hukum seperti orang timur tengah lainnya Nadia suka mengkonsumsi sisa malam itu pada tanggal 24 Maret 2018 bersama teman-temannya dia menghabiskan waktu di sebuah bar sisa namun sejak hari itu mereka akan menyadari bahwa Nadia tidak akan pernah lagi hadir di antara mereka keesokan paginya ketika keluarganya sarapan dan Nadia masih belum pulang ibunya yang khawatir meminta Rasha untuk mencarinya saat itu Rasha berpikir kemungkinan Nadia tidur di rumah temannya namun ketika dia menghubungi beberapa dari mereka tidak satu pun yang mengetahui di mana gadis itu Rasha pun mendatangi rumah salah satu sahabat Nadia sebut saja bernama Mary tetapi sesampainya di sana Rasha tidak melihat mobil Nadia terparkir yang menandakan adiknya tidak ada di sana namun karena penasaran Rasha mengetuk pintu rumah itu yang dibukakan oleh kakak dan ibu Mary ketika mendengar Nadia tidak berada di sana Rasha pun meminta pada saudari Mary untuk membangunkan gadis itu agar Rasha bisa bertanya langsung saat itu Rasha yang mulai panik semakin bertambah panik ketika Mary mengatakan jika semalam Nadia pergi bersama seorang pemuda bernama Adam yang secara kebetulan bertemu di Bar Shisha pada jam 3.30 pagi Nadia bahkan sempat menelpon Mary dan mengatakan bahwa Adam tidak mau mengantarnya kembali ke mobil milik Nadia Nadia bahkan minta tolong pada Mary untuk memberitahu Adam agar mengantarnya kembali ke parkiran mobil karena Nadia harus segera pulang agar keluarganya tidak khawatir dan itulah percakapan terakhir di antara mereka berdua mendengar nama Adam Rasha pun merasa kesal Adam yang berusia 21 tahun adalah imigran asal Ajazair yang pindah ke Kalgari bersama ibunya walaupun Rasha tidak mengetahui dengan pasti apa jenis hubungan mereka berdua tetapi dia tahu jika keduanya pernah dekat di musim panas tahun lalu Nadia sendiri secara sekilas pernah menceritakan tentang pemuda itu tapi tidak pernah menceritakannya secara detail namun beberapa bulan setelahnya Nadia mengatakan jika mereka tidak melanjutkan hubungan dan berpisah secara baik-baik hubungan mereka tidak berjalan lancar karena Adam terlalu mengontrol termasuk soal pakaian setelah perpisahan tersebut Adam meninggalkan kota untuk bekerja di kilang minyak yang berada di daerah Alberta Utara tetapi setahun setelahnya tepat sebelum hilangnya Nadia Adam telah kembali ke Kalgari Rasha pun mencoba menghubungi Nadia tetapi masih belum ada jawaban dan bersama Mary serta seorang temannya mereka memutuskan untuk mencari Nadia dengan cara menelusuri perjalanannya sejak keluar dari bar Shisha sesampainya di sana di parkiran tidak terlihat mobil Nadia tetapi tasnya tertinggal di bar itu mereka pun akhirnya menghubungi salah seorang teman Adam untuk menanyakan keberadaannya tetapi pemuda itu juga tidak tahu di mana mereka berdua namun dia mengatakan bahwa sejak semalam Adam meminjam mobilnya dan belum kembali hingga hari itu mendengar hal ini Rasha pun menduga-duga jika mungkin saja mereka berdua mengalami kecelakaan saat itu dengan bantuan sang pemuda mereka pun mendatangi rumah Adam tetapi sesampainya di sana beberapa meter dari rumah Adam terlihat ada banyak polisi lengkap dengan garis polisi di sekitar area tersebut Rasha awalnya mengira jika telah terjadi perampokan di wilayah itu tetapi saat turun dari mobil dia melihat di depan rumah Adam telah menjadi TKP pembunuhan seorang wanita Rasha berusaha untuk menerobos kerumunan seorang petugas mendatanginya dan Rasha pun mengatakan sedang mencari adiknya dia menunjukkan foto Nadia pada sang petugas yang segera membawa Rasha menjauh dari keramaian selanjutnya apa yang dikatakan petugas itu membuat Rasha sangat histeris karena korban yang berada di TKP adalah Nadia Rasha pun memaksa untuk bisa melihat korban secara langsung yang dilarang oleh polisi mereka justru membawa Rasha bersama teman-temannya ke stasiun di sana polisi meminta Rasha menghubungi keluarganya agar bisa mengidentifikasi jasad Nadia namun saat berbicara dengan kakaknya Sally Rasha tidak bisa berkata apapun selain hanya ucapan kata maaf berkali-kali saat itu Sally segera memahami maksud dari kata maaf itu namun ibu mereka yang tidak sengaja mendengar percakapan tersebut seketika berteriak histeris ketika menyadari Nadia telah meninggal tidak lama setelahnya polisi mendatangi rumah mereka untuk menjemput anggota keluarga dan dibawa ke rumah sakit dalam masa-masa itu polisi yang menanyai teman-teman Nadia mendapatkan informasi bahwa Adam menemui Nadia saat di dalam bar dan mengajaknya pergi untuk satu urusan berdasarkan dari rekaman CCTV bar jalan raya hingga ke rumah Adam terungkap rute perjalanan mereka serta bagaimana cara Nadia tewas di tangan Adam yang terjadi di malam itu setelah membawa Nadia dari bar Adam yang tadinya berjanji hanya akan pergi sebentar tiba-tiba tidak mau mengantar gadis itu kembali ke parkiran bar untuk menjemput mobilnya dia justru membawa Nadia ke rumahnya yang membuat Nadia merasa kesal karena dia harus segera pulang sesampainya di parkiran luar rumah setelah turun dari mobil Adam pergi ke bagasi untuk mengambil sajam dan melukai leher gadis itu dengan brutal serta menikam Nadia sebanyak 40 kali tidak cukup sampai di situ dia pun mengambil senpi di kursi belakang dan menembak dada Nadia sebanyak 2 kali hingga tewas sebelum akhirnya Adam melarikan diri sesaat setelahnya polisi pun melakukan pencarian dengan menelusuri jejak kredit kar serta sinyal ponsel yang terlihat berada di daerah Alberta Utara tetapi saat kepolisian Calgary menghubungi kepolisian Alberta saat itu Adam telah mematikan ponselnya sehingga sulit untuk dilacak namun tidak lama setelahnya polisi mendapatkan bantuan dari ibu Adam yang bersedia bekerja sama karena Adam selalu mengabari ibunya melalui telepon umum mereka juga memberitahu bahwa kemungkinan terburuk Adam bisa saja ditembak di tempat jika melawan saat pengejaran walaupun telah mendapatkan bantuan polisi cukup kesulitan mengejar Adam karena pemuda itu licin dan sigap untuk mengelabui polisi dia bahkan berkali-kali mengganti baju tetapi karena Adam tidak mengganti mobilnya polisi kembali berhasil melacaknya pada hari keempat pengejaran Adam terlihat di daerah Evansburg seorang polisi bernama Brandon ditugaskan untuk mengintai Adam saat sedang mengisi bensin namun saat ini pemuda itu juga berhasil kabur dari kejaran polisi setelah pulang bekerja Brandon yang dalam perjalanan pulang ke rumah berpas-pasan dengan mobil yang mirip mobil Adam dan memutuskan untuk mengikutinya namun ketika Brandon meminta pemilik mobil untuk menepi dan pria itu menolaknya saat itulah Brandon yakin bahwa itu adalah Adam sang buronan dengan segera dia melapor ke stasiun dan dalam hitungan menit banyak mobil patroli polisi yang bergabung dalam pengejaran itu karena Adam sangat sulit dihentikan dari arah berlawanan polisi pun menebarkan ranjau paku dan berhasil membuat bannya bocor tetapi Adam tetap melaju kencang berusaha untuk kabur dan kali ini usahanya sia-sia karena kerusakan pada mobil membuat Adam harus berhenti namun sebelum polisi berhasil mendekatinya pemuda itu justru menembak salah satu mobil polisi dan mengenai komandan polisi bernama Brian yang berhasil selamat setelah mendapatkan tembakan di bagian kepala yang sempat membuatnya pingsan tidak lama setelahnya terjadi baku tembak diantara kepolisian dan Adam yang pada akhirnya menewaskan pemuda itu selama insiden berlangsung petugas Brandon ikut terluka dan setelahnya komandan Brian diterbangkan ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter walaupun kasus ini berakhir tanpa proses pengadilan tetapi polisi yang tetap memeriksanya menemukan motif dari pembunuhan gadis itu Adam bukan saja seorang mantan kekasih yang obsesif serta cemburuan tetapi dia juga memiliki masalah kesehatan mental yang tidak stabil akibat banyak masalah yang membuatnya bersikap ekstrim setiap hari setiap saat seperti Reksona dia selalu mengirimi Nadia SMS dengan kata-kata I love you yang jika tidak segera dibalas Adam akan meneror Nadia sekalipun gadis itu sedang tidur dia juga akan mengeluarkan berbagai suara merdu dengan nama-nama hewan yang menyakitkan di telinga selain itu Adam juga seringkali menuduh Nadia selingkuh keluarga Nadia tentunya sangat terpukul ketika mengetahui kenyataan bahwa putri mereka tewas akibat seorang pemuda kurang waras yang terobsesi akan cinta dan tidak rela diputuskan menurut sang ayah putrinya berhasil menjauh dari cowok toksik seperti Adam dan dia meninggal sebagai wanita pemberani Nadia dikuburkan seminggu kemudian dan keluarganya mendatangi petugas Brandon dan komandan Brian untuk mengucapkan terima kasih ucapan tersebut sangat berkesan bagi Brandon dan hingga saat ini mereka tetap saling berhubungan baik setahun setelah kematian Nadia keluarga dan kerabatnya mendirikan yayasan bernama Nadia Hobbs yayasan ini menampung para wanita yang menjadi korban KDRT 4 tahun kemudian komandan Brian dan kopra Brandon mendapat kehormatan tertinggi atas keberaniannya dalam menghadapi situasi berbahaya selamat menikmati jesu jesu selamat menikmati 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 ke media sosial kalian dan buat kalian yang masih betah hingga akhir thank you love you have a nice day and then sia selamat menikmati